Lalu mereka berdua pun langsung adu jikong di Alhasil Runa langsung memeluk Ryoto di pojokan Waduh Yo yo pereka bare Teng beriki admin pedeng ranjut akan Anime Kimizero episode 11 sampai tamat nih Dan di episode sebelumnya terlihat kalau hubungan antara Ryoto dan Runa sedikit merenggang Nah apakah di episode kali ini hubungan mereka Semakin romantis atau malah putus Cus sebelum masuk ke alur ceritanya seperti biasa re Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Supaya admin semakin semangat membuat kontennya Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama 1, 2, 3 Kepenseng Kisah 11 Di hari ini mereka bertemu untuk membahas sesuatu hal Karena mereka juga sama-sama kangen Dan disitu Runa kebo nih apakah hubungan Nikolo lancar atau tidak Sebab 2 minggu yang lalu akhirnya Nikolo bisa kencan dengan Senaki Runa mengukapkan kalau Nikolo sudah siap untuk anu-anu Waduh Karena perasaan yang terpendam selama 3 tahun tidak bisa tertahankan Dan Runa mengukapkan kalau Nikolo beberapa hari ini ceria sekali Sampai dirinya juga ikut berbunga-bunga Namun setelah itu mereka membahas soal Samsul nih Yang setelah ditolak Akari Seperti biasanya, cowok ditolak akan menjadi salju yang sangat dingin Merenungi nasibnya yang tidak good looking Dan Samsul melampiaskan kekesalannya itu dengan cara bermain game Lalu Asep juga begitu Dia merasa iri dengan deman-demannya yang sudah memiliki kisah cinta Namun dirinya masih saja menjomblo Sabar sep sini sama admin Nah kemudian ketika mereka pulang Ryoto mengajak Runa untuk jalan-jalan Akan tetapi Runa bilang tidak usah Karena Ryoto sekarang disibukan oleh ujian lesnya Kemudian setelah melewati Rambu Merah Mereka pun berpisah Sebab Runa pamit pulang dulu karena harus mampir ke suatu tempat Dan terlihat hubungan mereka agak sedikit renggang Kemudian kita melompat ke keesokan harinya saat di sekolah Akhirnya mereka berdika kumpul kembali Akan tetapi Ryoto Runa dan juga Akari kaget dong Karena melihat wajah Nikolo yang kurang tidur Dan ternyata Nikolo dicampakkan lagi oleh Senaki Sebab kata Senaki ia harus fokus ke ujian masuk kuliahnya Dan menyuruh Nikolo untuk tidak menghubunginya lagi Sehingga tidak pernah membalas zatnya kembali Sehingga di sore harinya Ryoto pun bertanya kepada Senaki Apa yang telah terjadi Disitu Senaki menjelaskan Harus bagaimana lagi ketika mereka berpacaran Pasti waktunya akan banyak yang tersita Dan yang pasti itu akan berusak fokusnya ke ujian masuk kuliah Dan kenapa Senaki tidak menyuruh Nikolo untuk menunggu sampai ujian itu selesai Senaki menjelaskan Kalau di waktu SMA banyak kenang-kenangan terindah Dan tujuan Senaki mencapakannya Supaya Nikolo fokus dengan masa-masa SMA-nya Senaki menyuruh Ryoto untuk tenang Karena Nikolo sudah punya teman baik Dan pasti setelah menangis sebentar Nikolo sudah melupakannya Lalu Ryoto juga curhat nih tentang hubungannya dengan Runa Yang mulai merenggang beberapa hari ini Dan sebaliknya Runa juga merasa seperti itu Sehingga itu menyebabkan mereka jarang berkomunikasi Dan mereka sudah diambang putus Kemudian saat mereka makan Ryoto melanjutkan curhatnya nih Kalau tidak ada cara lain selain menjauhi Korose Dan Senaki sadar dong kalau Ryoto masih berjaga Makanya Ryoto tidak pernah mempunyai teman cewek Namun karena hal tersebut Ryoto saat berpacaran dengan Runa Merasa kalau ada dunia baru yang terbuka Dan Ryoto sangat bersyukur bisa berpacaran dengan Runa Di sisi lain Mereka berdua sama-sama menangis nih Karena hubungan mereka juga diambang keputusan Senaki yang mendengar itu pun mengerti Kalau Ryoto lebih memilih tidak punya teman cewek Dibandingkan putus dengan pacarnya Kemudian Ryoto pulang Dan ia tak sengaja berdemu dengan Korose Maka dari itu mereka berdua pun pulang bersama Akan tetapi saat mereka akan terpisah Ryoto mengungkapkan Supaya Korose tidak berbicara perduaan Seperti ini lagi dengannya Demi hubungannya dengan Runa Kembali seperti biasa Dan Korose menyetujui hal itu Meskipun rasa cintanya kepada Ryoto tidak pernah hilang Tapi Korose ingin membahagiakan orang tersayang Karena dari dulu Runa selalu membahagiakannya Dan ia selalu memberikan apapun kepada Korose Maka dari itu Korose ingin Runa bahagia juga Meskipun Korose mencindai Ryoto Tapi ia lebih mencayangi Runa Makanya Korose menyanggupi kesepakatan tersebut Namun sebelum itu Ryoto mengungkapkan Kalau Korose adalah cinta pertamanya Lalu mereka pun berpisah Sambil Korose berlinang air mata Akan tetapi saat Ryoto menelpon Runa Tiba-tiba terdengar suara cerita wanita Yang ternyata Korose sedang dirampok Sontalah Ryoto langsung pergi menolong Korose Dan singkat cerita setelah sampai di kantor polisi Pak polisi menyatakan Kalau beberapa hari ini memang banyak terjadi korban pelecehan Akan tetapi saat mengecek barang-barangnya Ternyata Korose menghilangkan anting istimewanya Namun pak polisi akan mengurusnya Sehingga Ryoto pun disuruh unduk pulang Nah saat menghubungi Runa kembali Ryoto memberitahu kalau Korose habis dirampok Runa juga sudah menghubungi ibunya Untuk menyusul Korose Namun saat Ryoto ingin menjelaskan Kenapa ia bisa bersama Korose Runa menyuruh nanti saja Sebab di satu depan Sebelum masuk les ada sesuatu yang ingin Runa bicarakan kepada Ryoto Nah singkat cerita akhirnya mereka pun ketemuan Di saat Ryoto akan menjelaskan apa yang telah terjadi Runa menyuruh Ryoto untuk tidak menceritakan apapun Sebab Runa tidak ingin terus menunjukkan sisi buruknya kepada Ryoto Dan memintanya untuk putus saja Runa mengungkapkan Runa mengungkapkan masalah ini bukan karena kejadian sebelumnya Tapi Runa sudah ingin mengatakan dari dulu Karena mereka berdua merasakan hal yang sama Yaitu tidak bisa melakukan apa-apa lagi bersama-sama Dan ini adalah pertama kalinya Runa menyatakan putus ke seorang cowok Padahal Runa masih sayang dan masih banyak hal yang ingin pertama kali lakukan bersama Ryoto Kemudian Runa berterima kasih karena ia sangat senang berpacaran dengan Ryoto Lalu kita dibawa flashback saat mereka berdua sama-sama saling menghibur satu sama lain Dan saling membantu dalam belajar Lalu mereka juga tak sengaja melihat anak kecil yang bermain mobil sport Dimana itu mengingatkan mereka berdua tentang Runa yang ingin terus maju seperti mobil sport Dan juga kita diperlihatkan kalau di waktu itu Runa sangat senang sekali berpacaran dengan Ryoto Sehingga tujuan utamanya masuk ke SMA sudah terpenuhi Meskipun ia tidak punya keluarga lagi Tapi dia punya pendamping Youtube Dan ingin membuat keluarganya sendiri yang sejahtera Sontaklah mereka berdua yang mengat itu pun menangis Ryoto menyatakan kalau ia tidak ingin putus dengan Runa Karena di waktu itu ia bertemu dengan Korose untuk membuat kesepakatan Supaya tidak ngopel berdua lagi Tapi kenapa kok malah menjadi kesalah pahaman ini Padahal Ryoto ingin sekali melanjutkan hubungannya Menamun ia tidak bisa merubah masa lalu Dia bingung harus bagaimana Tapi Runa juga tidak tahu harus melakukan apa Padahal ia juga sangat mencintai Ryoto Tapi karena terlalu mencintainya Sampai membuat Runa takut dibenci oleh Ryoto Dan soal masa lalu Runa malah lebih kelam dari siapapun Tapi ia tidak tahu harus melakukan apa Nah disitu Ryoto menyuruh Runa untuk jujur mengatakan apapun kepadanya Sebab ia takkan membencinya Karena mereka masih SMA Kesalahan itu wajar Tapi mereka juga harus sama-sama menyelesaikan masalah tersebut Dan juga ingin menjadi dewasa bersama-sama Sehingga terjadilah scene yang mengaruhkan antara mereka berdua Akan tetapi saat kejadian sedih itu Eh datang bocil tadi dong yang menabrak mobil ke kepala Ryoto Sondalah hal itu membuat mereka berdua tertawa lepas Dan pada akhirnya mereka pun balikan lagi Dan masalah akhirnya terselesaikan Meskipun Ryoto harus membolos lesnya Disitu mereka berjanji akan terus melanjutkan hubungan ini Sampai ke jenjang serius Dan saling mengerti satu sama lain Lalu mereka berdua pun langsung adu jikong di atas rel kereta Namun Ryoto meminta maaf karena tidak jadi membantu rencana pertemanan dengan Korose Tapi Runa menyuruhnya jangan khawatir Karena dirinya beranggapan kalau Korose semakin membencinya Namun Ryoto membantah Sebab sebenarnya perasaan Korose kepada Runa beneran tulus Dan Runa menyatakan kalau sebelah anding ini ia berikan kepada Korose Dan di waktu itu ketika mereka berpisah Runa dan juga Korose berjanji akan memakai anding ini ketika sudah dewasa Namun Runa beranggapan mungkin Korose sudah menghilangkan anding tersebut Akan tetapi ketika mendengar kata anding Ryoto teringat tentang perkataan Korose saat waktu dirampok Maka dari itu ia pun langsung membawa Runa ke suatu tempat Dan akhirnya mereka berhasil menemukan anding tersebut Dimana saat waktu dirampok anding milik Korose terjatuh Sontaklah Runa yang melihat itu pun terharu Ternyata selama ini Korose menyimpan andingnya Dan ia pun merasa sangat senang sekali Karena akhirnya Runa bisa mengembalikan barang yang sangat berharga Yang tengelah lama hilang Maka dari itu kekeesokan harinya saat di sekolah Selesai Korose berpuisi Tiba-tiba Runa menyatakan kepada semua teman-temannya Kalau Korose adalah adik kebanggaannya Sontaklah sekelas langsung kaget mendengar pernyataan itu Maka dari itu Korose pun langsung membawa Runa ke keluar kelas Dan disitu Runa langsung mengembalikan anding Korose yang menghilang Karena sebelumnya ia mencari bersama Ryuto Dan untungnya ketemu Dan selama ini mereka sama-sama memegang janjinya Runa meminta maaf seharusnya mereka dari dulu seperti ini Sehingga permasalahan saudaranya pun terselesaikan Maka dari itu sekarang teman-teman Runa ingin akrab dengan Korose Dan juga para cowok-cowok yang ingin menjadi pacarnya Eh punya kue itu Kisah 12 Terakhir Ya sekarang sebentar lagi mereka akan merayakan hari natal Tapi Runa mengukapkan kalau punya satu hal yang membuatnya berani mengatakan dengan percaya diri Maka dari itu Runa langsung berteriak Kalau Ryuto adalah hal yang membuatnya bahagia Sontalah mereka langsung menjadi pusat perhatian di kota Dan Ryuto malah salting sendiri Hmm kepeseng Runa mengukapkan kalau ia akan terus menunjukkan perasaan cintanya kepada Ryuto Maka dari itu saat malam natalanti Runa bertanya apa yang Ryuto inginkan Runa juga punya impian Tapi Ryuto malah ngelamun dong Kalau di malam natal nanti mereka akan anu-anu Maka dari itu Ryuto langsung bersemangat Tapi Runa menginginkan di malam natal nanti Ryuto ikut dengannya Yaitu untuk menemani operasi Lute berdua Nah apa itu operasi Lute berdua? Karena Runa sudah dekat dengan Korose lagi Maka dari itu mereka berdua ingin memujudkan impian yang sudah musnah di masa lalu Yaitu tinggal bersama sekeluarga lagi Runa yakin kalau ayahnya masih mencintai ibunya Lagian ibunya sekarang sudah menjada Dan kesempatan bagus untuk merujuk balikan dengan ayahnya Ya CLP kalah Dan operasi itu dinamakan operasi Lute berdua Untuk mempertemukan dua pasangan tersebut Ya kayak di suatu cerita ada dua anak SD yang baru saja kenalan Dan mereka baru tahu kalau mereka saudara Makanya kedua saudara itu menyatukan kedua orang tuanya Sehingga terjadilah keluarga yang harmonis Dan mereka tidak memberitahu rencana ini kepada kedua orang tuanya Karena untuk sebagai kejutan Namun Ryuto bingung dong karena dirinya sama saja yang mengganggu acara tersebut Tapi Runa membantah sebab Runa juga ingin memperkenalkan Ryuto Kepada ayahnya Karena ayahnya sekarang belakangan ini sibuk sekali Dan mubung ada kecepatan bagus Runa akan mengenalkannya Selain itu nenek dan saudara-saudaranya tidak ada yang berkunjung Makanya ia sendirian Sehingga Ryuto pun mengiakan ajakan tersebut nih Dan singkat cerita kekesokan harinya Di kelas Runa mulai membuat surat untuk kedua orang tuanya Namun disaat mereka saling bercanda satu sama lain Hehehe Mereka bertiga kaget dong dengan si Samsul Kenapa? Karena si Samsul berubah menjadi good looking Waduh Sontaklah Samsul langsung menjadi pusat perhatian Termasuk juga Akari Yang langsung salting melihat Samsul Kepeel sing Disitu Akari bingung dong harus bagaimana Karena si Samsul mirip sekali dengan Admin Eh maksudnya Junko Dan terlebih lagi Auranya sekarang beda sekali Akari harus bagaimana? Karena Samsul benar-benar mirip dengan Junko Dan mulai menyesal kenapa menolaknya Sap woman woman Hehehe Namun disaat mereka menyuruh Akari tinggal pacarin aja Akari tidak mau Karena sama saja mempermalukan diri sendiri Karena dirinya sudah menolak Samsul Dengan tega waktu festival budaya kemarin Maka dari itu Kalau ada seseorang yang menyukai kalian re Terima Mungkin di hari ini dia terlihat biasa saja Tapi di suatu saat dia pasti akan berubah Namun disitu Nikolo pergi dan Rito mengikutinya Dan singkat cerita di atap sekolah Datang si Asep yang mencoba menghibur Nikolo Dan juga mencoba menggodanya Namun karena Nikolo orangnya Cuek dan juga nyermin sih Nikolo mengungkapkan kalau ia sudah mempunyai pacar Dan langsung meninggalkan Asep sendirian Artinya cintanya si Asep bertepuk sebelah tangan Di belakang tandon Rito tidak bisa melakukan apa-apa nih Karena itu sudah nasibnya Lalu kita melompat saat ujian les Rito baru sadar dong Kalau dirinya akan berkenalan dengan ayah Runa Dimana itu adalah hal yang paling menegangkan Selama di dunia percintaan Karena itu adalah hal yang terberat bagi seorang cowok Maka dari itu sebelum mereka berangkat Terlihat Rito berlatih memperkenalkan diri nih Nah singkat cerita Akhirnya mereka berdua pun berangkat Dan sesampainya di tempat Ibunya kaget dong Karena mereka semua berada disini Karena ini adalah rencana Runa dan juga Karose Untuk merayakan Natal sekeluarga Namun ibunya sudah tahu Kalau mereka mengundang ayah Sehingga Karose pun jujur Kalau ia mengajak ibunya kesini Untuk merayakan pesta seperti dulu lagi Ya meskipun ibunya tidak mau bertemu dengan sang ayah Tapi karena mereka berdua yang memaksa Ibu akan menerimanya Aku tetapi saat ayah mereka datang Eh mereka berempat kaget dong Karena si ayah membawa seorang cewek Dan Runa baru tahu Kalau ayahnya menikah kembali Ya alasan sang ayah membawa istrinya kesini Karena Runa tadi bilang cuma memperkenalkan pacarnya Alhasil Runa kaget setengah mati Karena tidak percaya ayahnya menikah kembali Dan ia pun menangis sejati-jatinya Alhasil mereka berdikah pun mencoba menenangkannya Dan Ryoto akan mengantarkan Runa pulang Sehingga Karose dan ibunya pun pamit duluan Sepanjang jalan Runa terlihat murung Bahkan sampai rumah Ryoto mengerti perasaannya Maka dari itu Ryoto izin pamit dulu Supaya Runa bisa menyendiri Namun Runa melarangnya Karena ia tidak mau ditinggal sendirian Sontaklah Ryoto kaget karena ayah Runa akan pulang Tapi Runa mengungkapkan kalau ayahnya ada urusan lain Makanya ayahnya tidak akan pulang Dan Ryoto bingung dong Karena berduaan sebelum malam natal Saat tak pulang Dan di pikiran Ryoto malah traveling kemana-mana Ryoto menguatkan imannya Kalau ia tidak ingin menghancurkan kehormatan Runa Karena ingin sampai mereka berdua melakukan hal itu saat waktunya Tapi Runa tidak mau ditinggalkan sendirian Alhasil Runa langsung memeluk Ryoto di pojokan Waduh Runa mengungkapkan Kalau ia ingin dipeluk oleh Ryoto sampai pagi Tapi di saat Ryoto memeluk Runa Ryoto merasakan kalau tubuh Runa sangat panas Sehingga Ryoto pun sadar kalau Runa sedang terkena demam Alhasil karena sudah sangat gawat Ryoto langsung mengangkatnya ke kamar Dan langsung mencari hantu untuk mengkompresnya Nah setelah selesai Runa pun berterima kasih dan menyatakan Kalau ia sangat mencintai Ryoto Sehingga dengan rasa kasih sayang Ryoto bersedia akan tidur di sampingnya Sampai demam Runa sembuh Di sisi lain Terlihat kalau Asep sedang membuduti Nicolo yang sedang bekerja Sebab ia ingin menyatakan perasaannya Namun ketika Nicolo selesai bekerja Eh Nicolo tiba-tiba berlali menuju ke suatu tempat Yang ternyata itu adalah tempat las Ryoto Dimana tujuannya untuk bertemu dengan Senaki Ya Nicolo langsung menyatakan kalau ia akan menunggu Senaki Sampai ujian masuk kuliah selesai Lalu ia pun pergi begitu saja Sontalah di luar Senaki langsung menyusulnya Dengan kata marah Kenapa Nicolo pergi begitu saja Dan tiba-tiba Senaki memberikan solnya Kepada Nicolo yang artinya Senaki menerimanya Alhasil di seberang jalan Asep yang melihat itu pun merasa ente Dan sini sama admin gak apa-apa kok Tapi untungnya si Samsul memberitahu si Asep Kalau Bang Winda akan live streaming Sehingga si Asep pun bergegas pulang Menuju ke depan PC-nya untuk absen Saya Bang Di sisi lain Akari masih salting dong Melihat foto si Samsul Dan singkat cerita Kekeesokan harinya Untungnya teman Runa sembuh Dan Runa sangat bersyukur sekali Mendapatkan pacar seperti Ryoto Runa sangat senang sekali Karena bisa bersamanya Sampai di pagi hari Lalu Runa memberikan hadiah natal Untuk Ryoto Yaitu semua jimat keberuntungan Selain itu Ryoto juga mempunyai kejutan nih Untuk Runa Sehingga Ryoto pun langsung izin ke belakang Untuk berkandi postum Hahaha Ini hati yang mu anak muda Sontaklah Bukannya risih Runa walah ketawa terbahak-bahak Karena itu mengingatkannya dengan sang ayah Runa mengungkapkan Kalau santanya dulu adalah ayahnya Tapi sekarang bukan lagi Karena Santa kesayangannya Adalah Ryoto Kemudian Runa pun ngejet kepada Nikolo Kalau kemarin Ryoto tidak mencoba melakukan hal anu-anu dengannya Tapi Nikolo menjelaskan Mungkin itu karena Runa terkena demam Nikolo mengerti Kalau Runa ingin melakukan hal itu dengan Ryoto Namun Runa langsung salding dong Dan mengungkapkan Kalau ia juga berpikiran seperti itu Dan malah membayangkan Nikolo mengungkapkan Itulah cinta Karena selama ini Runa berusaha mencari seseorang Tapi itu bukan cinta sejatinya Namun setelah sekian lama Akhirnya Runa menemukan cinta sejatinya Yaitu Ryoto Runa pun mengerti Kalau masih ada beberapa hal Yang bisa ia berikan pertama kali kepada Ryoto Dan di akhir scene Runa mengajak Ryoto Mampir ke toko cosplay Dan disana Runa langsung nge-cosplay Menjadi pelayan kafe Dan mengungkapkan Kalau ia merubah sikapnya seperti ini Supaya bisa merangsang Ryoto Mau dengannya Dan anime kali ini pun Tamat Rek Weh Gila Weh Ending Bagus banget Endingnya cuy Wah Happy ending Happy ending Yo gimana Rek kabarnya Rek Waduh Maaf banget Rek Kalau lama ya kan Oke deh Kita akan baca-baca komen kalian nih Udah lama ya kan Berapa lama tuh gak baca-baca komen kalian Oke Dari Bang Firmana Bakari Bakri 3286 Bang kapat upload sambungan film Rentaro Sabar ya Setelah ini Habis ini Admin sambungin kok Santai Oke Dari Kopi Cat 192 Bang Wicandu sama Kepeseng Kepeseng itu artinya apa Ya kayak ungkapan Itu kayak ungkapan aja Jangan cari artinya Sandai aja Gak usah cari artinya Nimatin aja ya kan Oke dari user HJ4UR4SHA2P Bang Zoom 100 kapan bang Saya sudah subscribe Weh makasih banget Rek Dan untuk kalian yang menunggu Zoom 100 Gak upload-upload cuy Kenapa Gak liris-liris Gak tau kenapa dah Ya admin cari cerita sih Katanya kayak Itunya tuh Studionya tuh ada masalah gitu Ya admin gak bisa ngapa-ngapain gitu Soalnya admin nungguin Dari sananya juga Ya Gimana Udah jelas kan Oke lanjut Oke Dari Kekrisna Astika ER1MG Bang kenapa gak bikin membersit Kalau ada gue join Dan sering-sering anime harem Matani Matani Gue udah Pakai 40 akun Wih cuy Waduh Admin sama aja Nyumbang dosa Anjir Woy Kalau anime harem tuh Kalian lebih nonton sendiri Karena admin sulit Untuk ungkapin Yang mereka Itu kan Apa yang namanya Yang mereka Lakukan Kalian nonton sendiri aja Ada banyak banget Oke lanjut dah Dari user Jiu C3VE3B6C Anjir sulit banget Halo bang Abang orang mana Apakah orang Jawa Udah dari dulu admin bilang Kalau admin ada orang jawir Jawa Ireng Ya kan Jawir cuy admin cuy Jangan kaget Jawir nih bos Single dong Waduh Gimana re Wah udah banyak banget nih Dan masih banyak lainnya nih Tapi admin gak bisa jawab Satu persatu sih Kapan upload Kapan upload Orang mana bang Bang kenapa ini bang Bang Oke cuy admin Buat janji nih Untuk kalian Kalau udah 100 subscriber Admin Akan fish reveal Setuju gak Sambil admin QNA Sama Unboxing Silver play button Makanya re Subscribe Sampai 100 ribu subscriber Share ke teman-teman kalian Dan admin akan Fish reveal Untuk tantangannya Terima kasih yang sudah Menonton sampai akhir Dan sampai coba Di episode berikutnya Terima kasih Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadaqamuul adim Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa